Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kamal tv channel ini akan membahas seputar pengalaman saya bekerja sebagai kontributor di centerstock sesuai dengan janji saya kemarin saya akan memberikan tutorial cara menggambar sederhana dimana gambar ini bisa approve di centerstock dan berpotensi laku juga jadi kita akan menggambar siluet ya dimana ini ada gambar anjing dengan pose berlari berlari untuk video ini akan berdurasi sekitar 15 menit ke atas silahkan subscribe dulu untuk teman teman sebelum menonton video ini share video ini ke teman teman kalian like jika suka dan selamat menonton step by step nya ya teman teman karena video ini sangat sederhana oke di awal saya akan memasukkan gambar ini dengan copy paste saja di layar korel kita jika teman teman yang tidak mempunyai dasar-dasar tentang korel silahkan teman teman belajar di video-video milik youtuber-youtuber lain yang membahas tentang desain jadi saya membuatnya disini dengan menggunakan pen video ini sangat sederhana sekali untuk membuatnya hanya menggunakan pen dan beberapa tools kecil lainnya yang sekiranya memang mudah untuk dipahami oleh pemula pemula yang ingin berkontribusi di centerstock untuk lebih jauh silahkan ikuti step by step nya saja ya teman teman jangan lupa subscribe juga di channel ini selamat menikmati 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 untuk membuat detailnya seperti ini cara praktisnya saya menggunakan tools ini ya jadi untuk siluet itu sebenarnya tidak terlalu detail ya teman-teman jadi kita buat dengan cara seperti ini sesuaikan saja jadi video ini memang dibuat untuk mudah ya mudah dimengerti untuk pemula sekalipun seperti ini ya teman-teman silakan teman-teman berkreasi sendiri saja setelah video ini jadi saya akan beritahu cara menguploadnya ya karena untuk gambar siluet itu berbeda dengan vektor lain ya karena membutuhkan release biasanya atau editorial masuk kepada editorial atau release seperti itu ya teman-teman release ini adalah kita harus memasukkan foto aslinya ketika kita upload ke centerstock kita ubah resize-nya kita ubah sesuaikan saja dengan ukuran artboard 10.000 x 10.000 jadi kita buat gambar anjingnya itu dibawah ukuran 10.000 x 10.000 ini adalah artboardnya ya teman-teman jadi yang dimaksud artboard itu adalah kotak kecil nah jadi ini artboardnya ini adalah gambar anjingnya kita kita export ke eps ke format eps nah sebelumnya kita ubah warnanya dulu ya teman-teman jadi pastikan corel karyan itu default setting untuk warna hitamnya itu adalah warna pure black hitam benar hitam-hitam yang kodenya 0 0 0 itu ya kalau sudah ano oke dan kita ubah juga fan replace untuk mode warnanya dengan CMYK ya CMYK seperti ini jangan finish terus replace all seperti itu jika sudah selesai gambar ini siap untuk disimpan jangan lupa pastikan ukurannya adalah 10.000 x 10.000 pixel kalau di corel kita export kita taruh di folder ya kita ubah ke eps saya menggunakan corel 2018 seperti ini ya teman-teman kita ubah ke colornya CMYK resolusinya menjadi 100 saja oke sudah oke seperti ini ya teman-teman oke terima kasih sudah menonton video ini ikuti part keduanya adalah cara uploadnya dengan metode release ya gambar release terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima 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 kasih.